Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Akang kali ini Akang akan menyampaikan sebuah cerita atau kisah tentang seorang santri namun sebelum Akang menuturkan kisah ini jangan lupa untuk subscribe agar apabila Akang menghadirkan cerita-cerita terbaru dan menguploadnya kalian semua dapat mengakses cerita tersebut mari kita simak kisahnya pada suatu hari seorang santri sedang duduk termenuh aduh kapan ya bisa kembali lagi ke pesantren ini mana belum punya bokkal lagi aduh ya orang-orang mah teman-teman mah udah pada atam kali satu, dua, tiga kitab mah masih di rumah begini tiba-tiba orang tuanya keluar eh Tom duduk wabay Tom iya be ngapa be aduh Tom kayaknya Mbak B nyerah belum ada bokkal Tom buat lombor angkat ke pesantren ini ah kalau menurut saran babes ini kamu udah mulai gitu ya Tom kalau bisa nge belajar nyari nafkah Tom buat persiapan aduh dan zaman sekarang Tom kebutuhan kebutuhan pakai duit belum lagi kalau ada perempuan main ke rumah Tom pengen dibawain pengen dikawin dengan nama lu pan butuh biaya yang gede Tom Tom masih pengen ngaji be nah biarin aja be tapi gimana kalau Tom nanti ke depan kagak bisa ngaji kalau babes kagak ada siapa ntar yang ngajiin babes yang ngedoain babes engkong pengen membuat babes bahagia di dunia dan di akhirat be tapi Tom pengen belajar ngaji dulu insyaallah de be kalau masalah kerjaan dan ke dunia bisa dicari kalau enteng nanti udah siap udah bisa ngaji udah ada bekal buat akhiratnya enteng janji deh mau nyari kerjaan lah Tom kapan temen lu matu udah kerja udah kebeli segala macem udah kebeli roda 2 roda 4 udah seneng romannya dia mau itu nanti kalau pas ada jodohan tenang biarin deh gak apa-apa temen Tom udah kelihatan juga dunianya mudah-mudahan enteng juga nanti berkah ada juga Ritki yang gak disangka-sangka be tapi enteng mohonlah sama babes ngilas aja ya be enteng pengen belajar ngaji dulu pengen nyantren dulu ya Tom yaudah yaudah terserah lo tapi kalau kedepan lo kau bilang saka gak punya duit apa aduh lo jangan ngerudutin babes lo lah babes tua udah pusing pengennya babes malu kerja Tom kalau lo pengen belajar ngaji sebodoh lah terserah lo ya penting mudah-mudahan ada jalannya dari yang kuasa buat lo Tom iya be makasih mudah-mudahan aja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk jalan ada Ritki yang gak disangka-sangka dan diduga-duga kemudian ini si santri berangkat jalan lagi jalan dia terus wah ada musho lah saya mampir dulu sholat Tuhan sholat Tuhan lah si santri kemudian tidak jauh dari musho lah itu ada rumah gedung bertingkah ternyata itu rumah orang kaya di wilayah tersebut nah kebetulan di dalam rumah orang kaya itu anak-anak orang kayanya lagi bercanda malu anak-anak kecil itu biasa lah kalau bercanda pas lagi bercanda tuh anak-anak kecil mainin bici kacang hijau nah kacang hijau nah itu begitu mainin biji kacang hijau selalu lebar-lebar dilebarin ke atas begitu itu kacang hijau masuk ke hidungnya itu anak orang kaya kebingungan masuk ke dalam hidungnya kacang hijau agak bisa keluar lagi nangis dia mama 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 datang lah ibunya kenapa Tom kenapa mama masuk ke sini mama ya susah mama masuk ke situ dia lihat waduh dah lembar nih kacang hijau dia terlalu minum dipanggil lah suaminya pak ma ya ma ada apa turun pak ya 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 sebentar turunlah suaminya dari lantai atas ke bawah ada apa ada apa nah ini kacang hijau masuk ke hidungnya waduh bagaimana ini waduh rusah anaknya udah nangis aja ya namanya masuk ke hidung kan sesetap juga nafas ayo hitam kita bawa dibawa lah sama bapaknya sama mamanya ke dokter rumah sakit begitu dibawa ke rumah sakit kita sedot pak kita sedot ya sudah pakai mesin sedot kalau keluar bingung juga nih dokter waduh pak ayahnya ini harus melakukan tindakan alternatif singkat apa tuh ini harus di bedel nih diambil ini kalau enggak kasihan dia juga pak ini udah beberapa jam begini besok bagaimana ini pak bisa nyangkut aja waduh bahaya wah ntar dulu deh pak kalau bedel hidung anak saya waduh jadi jelek terang anak saya terus biayanya juga kagak sedikit kan pada pak sedikit sedikit cuma 200 juta buat lu mana bayar 200 juta hidung anak saya di bedel bedel aja jelek ntar dulu deh pak dokter waduh bagaimana ini ayo dong kita pulang pulang dia pulang dia jauh pulang sama bapaknya sambilnya bocah itu bingung dia begitu sampai ke rumahnya mikir dia aduh bagaimana caranya pasang pelang aja deh dia nulis pasang pelang siapa saja yang bisa mengeluarkan biji kacang hijau di dalam hidung anak saya saya akan kasih hadiah besar ditempel di depan rumahnya nah ini kebetulan santri yang kemarin jalan ke daerah situ kembali melintas di daerah situ ini santri solat lagi aduh solat begitu dia nama kekiri siapa saja yang bisa menunggu yang bisa menunggu ya bakal saya kasih waduh ya usai waduh waduh ini ini cuma cuma aja bisa kan assalamualaikum assalamualaikum ini saya santri baca uluk salam dijawab lombang berangkai walaikum salam siapa ya saya pak turun bapak masih lihat anak orang kaya ini eh siapa ini ya saya pak jimton oh ada apa ya bapak yang pasang tulisan itu di depan iya betul aduh iya pak coba saya tengok boleh boleh silahkan 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 mana anaknya pak di dalam hidung ah begini saja pak ini si anak ikat aja tangannya kok diikat iya biar enggak urak-urak hidungnya aja karena semakin dalam kalau dia urak-urak baik kacang hidungnya oh sekarang bapak ngambil kapas buat apakah pas ambil aja pak diambil nah kita ikat tangannya pak biar enggak dikurang-kurang ini kapas kita masukin nih ke hidungnya nih nah terus kita siramin pak di siramin apa siramin pagi siramin di siramin udah dua hari di siramin terus sama ini santri datang lagi Assalamualaikum Assalamualaikum ini dibuka di kapas ternyata itu kacang hijau udah jadi toge udah nempel di kapas tuh wah kan keluar jadi toge dia lagi ternyata memang kalau rezeki itu urusan di lahir robi waduh itu senangnya bukan orang kaya juga hasilnya itu duit 200 juta sama si santri maka dari itu yakinlah itu yang atur adalah yang maha kuasa kita jangan khawatir tapi kendatikan demikian selalu laksanakan istiarnya kaya si santri juga nih ketemu istiarnya yang kagak disangka cuma ngelurin toge doang dari hidung jadi kaya